Dana BOS reguler Provinsi Papua Barat tahun 2021 naik sebesar 30% berdasarkan perubahan metode perhitungan yang merujuk pada indeks kemahalan konstruksi guna mendukung percepatan pendidikan daerah terluar, terdepan, dan tertinggal di Indonesia. Nominal alokasi dana bantuan operasional sekolah atau dana BOS reguler untuk Provinsi Papua Barat tahun 2021 naik sebesar 30% Kenaikan tersebut berdasarkan adanya perubahan metode perhitungan yang dilakukan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI dengan merujuk pada indeks kemahalan konstruksi Dimana sebelumnya alokasi dana BOS dimaksud direalisasikan dengan metode berdasarkan jumlah murid pada lembaga pendidikan penerima Dana BOS sesuai tingkat kemahalan, saya senang sekali ditantang gitu Tahun 2021 dana BOS berubah tetap berdasarkan tingkat kemahalan Saya baru dapat data bisa dikoreksi tadi benar apa tidak Saya dapat data kira-kira rata-rata 30% Kalau di Sorong, 30% meningkat dana BOSnya karena hitungan peranaknya di daerah sekitar Sorong Itu meningkat lumayan besar, jadinya meningkat 30% Nah itu, jadi ternyata sudah terjadi Nah untuk yang selanjutnya Paket data abis, ada kabar gembira juga Kota belajar akan dilanjutkan Ya, mungkin dengan beberapa modifikasi tapi kita sudah dapat pertujuan mahal akan dilanjutkan Terkait itu, pemerintah pusat pun menjamin Jika kenaikan yang berasal dari realokasi dana BOS, afirmasi dan dana BOS kinerja tersebut Tidak akan mempengaruhi nominal dana BOS yang diterima sebelumnya pada seluruh provinsi di Indonesia Transformasi ini dilakukan sebagai upaya pemerintah pusat dalam mendukung percepatan pendidikan pada daerah terluar, terdepan dan tertinggal Berdasarkan data Kemendikbud RI, kenaikan tersebut secara nasional Untuk jenjang sekolah dasar, terdapat 337 kabupaten kota Jenjang SMP 381 kabupaten kota Jenjang SMA 386 kabupaten kota Jenjang SMK 387 kabupaten kota Dan untuk jenjang SLB, terdapat 390 kabupaten kota Ang Gremis